Oke kembali lagi di channel si Unbox kali ini saya kedatangan konsol Nintendo Wii ini adalah konsol lama ya guys ya jadi saya belinya iseng karena kemarin saya coba lihat-lihat di Bukalapak dan akhirnya saya nentuin untuk unboxing paket ini karena saya penasaran ya Oke kita buka aja langsung Nintendo Wii nya set Oke nah ini tinggal ditarik aja nih guys berat sekali guys what Oke dan ini dia si dalam kotaknya ini saya keluarin dulu semua ya ntar kita bahas satu guys nih ini apa ya Oh ini oh notanya nih saya beli 1.160.000 guys cukup murah ya karena ini barang berkas nih guys Oke dan ini si dalamnya dan ini konsolnya di tempat kasetnya nih guys Wow keren nih guys Oke dan disini ada nih tempat setik tambahannya tapi saya nggak tahu tahu juga stick kayak gimana dan di bagian sini ini ada Oh ini ada slot memory card guys Oke dan kita lihat belakang ada dua slot USB ya dan disini ada kipas untuk peningin dan ini apalah ini ntar kita bahas keren saja ya koknya ini keren guys Oke dan ini ini harddisk ya ini artisnya si permainan katanya nih 160 permainan guys Wah ini 120 GB dan ini ini ada TV avi guys jadi masih menggunakan celokan lama ya dan ini kabel power dan ini ada sensor bar yang dirancang untuk mendeteksi gerakan ya guys Oke dan ini dia Wiimote kontrolernya yang sangat unik dan berbeda dengan controller lainnya guys yang menjadi keunggulan Nintendo Wii nya ya ini katanya mainnya tinggal di gini-gini aja guys dan ini ada controller tambahan ya mungkin ada beberapa game yang menggunakan controller tambahan ini ya guys Oke dan ini dia Nintendo Wii nya dan ini yang saya dapat ya ini sebenarnya udah nggak ada barunya guys jadi saya membelinya ini barang bekas saya saranin kalau kalian mau nyari Nintendo Wii mending yang bekas saja karena sekarang yang baru-baru itu mungkin level bis ya guys Oke sekarang saya setup dulu nah nah ini saya sudah setup saya menggunakan monitor dan get my TV box sebagai colokan TV avi nya ya karena ini karena ini nggak ada HDMI nya guys oh iya guys setelah saya cek tadi ternyata kontrolernya ini menggunakan baterai saya kira di charger gitu nah jadi ini menggunakan baterai A2 guys nah ini dia oke oke dan disini saya sudah menyediakannya eh jatuh dia guys nah ini kita tinggal pasang aja ya ini beda ya dengan controller lainnya yang bisa di charger gitu ini pantas ya jadi cari tadi charger nya nggak ada ternyata menggunakan baterai dia oke ini silikonnya kita pisahin dulu ya nggak usah dipakai oke dan sekarang saya mau men-setupnya dan ini colokan TV avi nya kita colokan ke get my TV box nah saya colokan 2 karena lagi satu soundnya sudah saya colokin ini powernya guys nah tempatnya disini ya nih gampang sebenarnya nah ini dia sensor bar yang mendeteksi gerakan controller yang keren itu guys nah ini harus ditaruh di depan monitor atau depan TV ya wah ini banyak kapal yang berserakan ini guys nah ini dia harddisk yang isi gamenya jadi ini game harddisk dan udah nggak ada game kaset karena ini udah ke jailbreak ya kebanyakan yang dijual sekarang udah ke jailbreak jadi makanya game harddisk nah ini aja guys sangat simpel oke sekarang tinggal dihidupin aja oke kita hidupkan oke dan udah nyala ini A ya ini tombol tengah-tengah ini A dia sangat unik sekali ini nah nah cara ini cara milih permainannya kayak gini dia nah jadi kita arahin ini usb ya nah jadi kalau pakai harddisk kita pilih usb loader ini hilang dia lagi nah jadi ya kalau yang baru-baru mungkin agak susah ya oke dan ini ternyata harus jauh dia guys minimal jaraknya 1 meter nih baru gampang dia ngasih sensor ya nah ini oh ini sedang memindai ya jadi mendeteksi game oke kita tunggu aja nah jika sudah akan langsung muncul game nya guys ini pilihan game nya wah banyak juga guys nah kalau milih game nya tinggal tekan arahnya aja ya ini ada game apa aja ya nih oh kapten Amerika dan ini ada tembak tembakan guys tembak burung ini oke kita telusuri dulu ada Doraemon wah banyak ini game nya guys wah udah Gitarro juga guys wah lengkap nih Gitarro nya Harvest Moon nah dan ternyata resolusi layarnya ini 480 pixel guys jadi kalau kalian main di monitor seperti saya ini yang ukurannya 16 inch ini gambarnya lumayan halus ya jadi kalau untuk main di TV yang 32 inch itu agak pecah dia sedikit guys nah jadi kurangnya di resolusi ya nah ini saya mau main Mario Smash Bros ini guys wah ini saya keren oke wah ini ada peraturan permainannya wah ini karakter karakternya guys jadi ini saya terkenal ya ini ada permainannya nih Super Mario Smash Bros wah ini bisa dimainin empat orang guys tapi ini saya dapat kontrolernya cuma satu aja ya jadi ini bisa main sendiri oke oke ini unik sekali ya tombolnya ini ada satu dua saya pilih klasik nah ini karakternya guys saya pilih oh ya saya pilih Mario aja dah oke ini disuruh stat mana statnya nih guys oke ini udah mulai ini udah mulai nah ini dia permainannya guys cukup keren ya nah dari grafik kalau ukuran segini ini lumayan ya guys ini peraturan permainannya nih ternyata harus ngeluarin musuh ini guys bukan ngebunuh ya jadi harus ditenang biar jauh gitu guys wah nih iya jatuh guys iya ah kampret jatuh lagi nih oke ah mati loh wah cukup menarik nih guys hmm oke sekian video dari saya dan untuk kekurangan nintendo Wii memang ada namun tidak membuat konsol ini menjadi diskreditkan dan beberapa kekurangannya sudah saya sebutin tadi diantaranya tampilan grafis yang kurang bagus jika dibandingkan PlayStation 3 atau Xbox 360 dan Wiimote yang menggunakan baterai dan tidak bisa di charger untuk sisanya sangat keren dan mantap oke jangan lupa like dan subscribe video ini dan tunggu video-video dari si Unbox berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih